Jakarta, dalam aturan baru bagi KPK, ada opsi mengenai Surat Perintah Penghentian Perkara, SP3. Namun Ketua KPK Agus Raharjo berharap kelak pimpinan KPK baru tidak asal saja mengeluarkan SP3, kasus yang belum selesai, harapan kami diteruskan dan jangan di-SP3-kan dulu. Karena beberapa kasus perkembangannya belakangan menjanjikan, hanya waktu yang kemudian tidak bisa kita tuntaskan di periode kami, ujar Agus di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu, 1712-2019. Agus menyampaikan itu setelah memaparkan refleksi 4 tahun memimpin KPK bersama 4 pimpinan lainnya yaitulah ODM Sharif, Alexander Marwata, Basarya Panjaitan, dan Sout Situ Morang. Kelak pada 21 Desember mendatang, mereka akan digantikan Firly Bahuri, Lili Pintoli Siregar, Nurul Gufron, dan Nawawi Pomolangu. Satu orang lagi yaitu Alexander melanjutkan ke pemimpinannya pada periode berikutnya bersama Firly Cez. Bakar juga, rapat di DPR, Desmond Gerindra, jangan SP3 jadi, ATM, baru bagi KPK kembali pada konferensi pers di KPK. Sharif lantas menyebut sejumlah kasus besar yang masih berada di tangan penyidik seperti kasus korupsi proyek EKTP dan skandal korupsi terkait SKL BLBI, jadi belum usai. BLBI juga belum selesai. Dirdik, Direktur Penyidikan, masih bekerja, sebut Sharif. Sejak KPK berdiri, SP3 tidak dicantumkan sebagai prinsip agar lembaga antirasuhah itu ekstra hati-hati mengusut kasus. Namun melalui revisi Undang-Undang KPK yang kini menjadi UU No. 19 tahun 2019, KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan. Berikut adalah pasal baru terkait hal ini. Bakar juga, mahasiswa menanti perpu KPK, simalah dukung UU KPK yang baru pasal 40,1. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2, 2, tahun, 2. Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat, 1, harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1, 1, minggu terhitung sejak dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan, 3. Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat, 1, harus diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada publik, 4. Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat, 2, dapat dicabut oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan, atau berdasarkan putusan pra-peradilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang Undangan DHNFJP KPK SP3 Penghentian Penyidikan Revisi UU KPK UU KPK baru. Terima kasih.